Intro Wali kota terpilih kota pematang siantar pada pilkada 9 Desember 2020 lalu, Asner Silalahi dinyatakan tutup usia. Sebelum meninggal dunia, wali kota terpilih tersebut sempat dirawat di rumah sakit selama 2 pekan akibat penyakit diabetes dan kolesterol. Asner Silalahi selanjutnya disemayamkan di rumah duka di kota pematang siantar dan dikebumikan di pemakaman keluarga yang terletak di Desa Basampuran, Kabupaten Simalungun, dengan prosesi adat istiadat suku Batak Toba. Seperti yang diketahui, Almarhum Asner Silalahi dan wakilnya Susanti Dewani merupakan pasangan tunggal wali kota dan wakil wali kota pematang siantar yang berhasil memenangkan pilkada 2020 yang bertarung dengan kolom kosong. Pasangan ini berhasil merauh 80 ribu lebih suara, sementara kolom kosong hanya memperoleh 20 ribu suara. Yang pertama kami memohon doa dari seluruh masyarakat siantar ya, khususnya berpulangnya pulang kami, Pak Asner Silalahi, hari kemarin jam 17.30. Dari, perlu kami sampaikan juga bahwa surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kolumbia negatif COVID-19 ya. Hari ini kita memberikan kesempatan kepada masyarakat handi tolan saudara-saudara untuk memberikan ucapan belasungkawanya. Kemudian besok dilanjutkan acara adat, adat Batak, dan kemudian kita akan melakukan pemakaman di pemakaman keluarga di Basah Puran, Desa Turunan, Keupatan Sumatera. Dari Pematang Siantar Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan. Terima kasih telah menonton!